Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bertemu lagi dengan saya di channel S2 Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada kalian Caranya setting antena untuk LMB C-band dan LMB C-band Kalau LMB C-band rata-rata menggunakan payung jaring yang besar Kalau C-band biasanya menggunakan disk yang 65 cm sampai dengan 100 cm Ada juga yang bisa menggunakan disk solid yang besar Untuk caranya Tapi sebelum kita lanjutkan ke videonya Bagi kalian yang sudah lama gabung atau baru gabung di channel S2 Tapi belum subscribe Silahkan kalian tekan tombol subscribe, tekan lonceng dan like Karena dengan anda subscribe, saya jadi lebih semangat membuatkan video tutorial tentang dunia persatelitan Ingat, karena subscribe itu 100% gratis ya guys Jadi silahkan kalian tekan tombol subscribe Terima kasih Untuk yang pertama, kalian tekan menu Kemudian bisa di pengaturan antena ini Ataupun di daftar satelit ya Kita menggunakan di pengaturan daftar satelit aja ya Supaya penjelasannya lebih enak ya Kita di daftar satelit Kemudian kita pilih ke vision C Kemudian kalian geser ke sebelah kanan dengan cara kalian tekan volume kanan ya Pastikan yang frekuensi LMP ini LMP 5150 ini untuk LMP C band ya Bukan kuban ya Yang menggunakan payung caring besar ya LMP frekuensi ini pastikan 5150 untuk LMP C band ya Kalau diseknya ini kalian bisa sesuaikan Umpamanya kalian menggunakan disek 1, 2, 3, atau 4 ya Nanti kalau umpamanya menggunakan disek 1 Nanti Sebentar saya offkan dulu ini Umpamanya kalian menggunakan disek 1 Umpamanya kalian susah Umpamanya mendeteksi Umpamanya pakai LMP berapa ya Ini punya saya disek 1, 2, atau 3 Kalian bisa geser cari Umpamanya disek 1 ini Nanti di kualitas sinyal ini keluar Berarti di pengaturan diseknya Kalian menggunakan disek 1 Umpamanya di disek 2 ini Kualitas sederhana punya kalian keluar Nanti otomatis berarti disek 2 dan seterusnya ya Sampai 3 dan 4 ya Umpamanya kalian sudah menggunakan disek Untuk 22K nya ini berarti Nggak usah diatur Tapi rata-rata Kebanyakan para penggunanya Menggunakan 22K ya Kita setting di diseknya ini Di offkan aja Atau disek 1, 1 ini Di offkan aja Nah kemudian di 22K Untuk di 22K nya ini Kalian jangan patokkan punya saya ya Kalau punya saya kan di off Nah nanti akan keluar kualitas Untuk kualitasnya seperti ini Kita tunjukin di Nah ini yang warna hijau ini akan keluar ya Umpamanya punya saya Saya geser di on Otomatis sinyal kualitas itu akan hilang ya Makanya nanti kalian sesuaikan ya Umpamanya off atau on Indikasinya Kalau kualitas sinyal itu keluar Berarti posisi tempat kalian Menggunakan on ya Kalau punya saya 22K nya menggunakan off ya Kemudian untuk menyimpannya Kalian cukup tekan exit ya Nah nanti otomatis Untuk pengaturannya Sudah akan terkunci ya Nah di bagian ini juga Kalian perlu perhatikan juga ya Kalian tekan menu Kemudian kalian Cari tulisan siaran televisi Kalian tekan ok Nah pastikan yang atas sendiri itu KaVision C ya Kalian kan tadi sudah setting di KaVision C ya Umpamanya tempat kalian di KaVision Telkom 3S ini Otomatis siarannya agak akan keluar ya Jadi harus disetting di KaVision C Karena tadi sudah disetting di KaVision C ya Jangan juga di ini ya Di semua ini Di semua ini sebenarnya Siarannya akan keluar semua sebenarnya Kayak KaVision C akan ada Cuman siaran ini Nomornya sampai 741 Ini tidak saya sarankan ke semua ini ya Nanti nyusuhnya agak susah ya Terus kita mau cari siaran juga Agak susah ya Umpamanya Di nomor 30 Atau nomor berapa Umpamanya kita tinggal nurunkan aja Sudah ada siaran yang kita favoritkan Ini sampai 741 Nah saya sarankan Umpamanya sudah disetting KaVision C Kalian menggunakan KaVision C ya Kalau belum paham ini Saya tunjukkan disini Ini tulisannya KaVision C Pastikan disitu Kadang ada yang di KaVision ini ya Telkom 3S ini Maka Bang kok gak ada siarannya Ini hilang Mungkin karena di Di otak atik Ditekan remote-nya oleh anaknya Tetangganya atau familienya Jadi pindah di Telkom 3S ya Jadi otomatis siarannya Gak akan dapat ya Nah kali Pindah di KaVision C ini ya Oke Untuk cara menyusunnya Sudah ada videonya Kalian bisa lihat di akhir video Nanti saya tetapkan linknya Kemudian kita akan coba di Setting pengaturan antena Di LMB kuben ya Untuk payung 60 cm Ataupun 100 cm Rata-rata pakai itu Ada juga ya Pakai di solid 6 feet ya Untuk caranya Hampir sama ya Kalian tekan menu Kemudian pilih Japter satelit Kemudian cari tulisan KaVision Q ya Nah KaVision Q ini Kalian geser ke kanan Dengan cara Menekan tombol Untuk membesarkan volume Atau membesarkan suara Nah untuk frekuensinya ini Pastikan Universal 9750 Atau 10600 Ini untuk LMB kubennya Kalau LMB C band tadi kan 5150 ya Kalau LMB kuben ini 9750 Atau 10600 ya Kalau kalian Salah ininya Berarti nanti Siarannya Tidak akan muncul ya Walaupun kalian tekan Frekuensinya benar Kalau di frekuensi LMB ini salah Kalian Tidak akan mendapatkan Siarannya ya Sama seperti yang tadi Untuk menyimpannya Kalian tekan Exit Nanti otomatis Akan Tersimpan ya Nah untuk di bagian ini juga Sama seperti yang LMB C band tadi Karena tadi Kalian sudah Menyetting di LMB kubennya Berarti Di bagian Ininya Sebentar Menu Di daftar Siaran televisi Kalian tekan Oke Nah ini kan masih KaVision C ya Yang tadi ya KaVision C Maka kalau kalian Sudah setting Di KaVision C Nah otomatis Kalian juga harus Mengikuti Jadi Kalian pindah Di KaVision C ya Kalau belum tahu Saya tunjukkan Ini KaVision C Nah kita cari KaVision C Dengan cara Kalian tekan Tombol Untuk Membesarkan Suara ya Kalian cari Semua ini Nah ini KaVision C Nah untuk menyimpannya Kalian tekan Exit ya Nah otomatis Akan tersimpan ya Nah ini Siaranya Untuk menyusunnya Kalian bisa lihat Video di Akhir video ini Saya buatkan Tutorial juga Untuk menyusun Di receiver Autus ya Oke demikian Video tutorial kali ini Semoga Kalian dapat Terbantu Dengan video ini Kalau kalian Kurang paham Bisa ditanyakan Di komentar ya Nanti Saya usahakan Akan saya Balas chat Kalian semua ya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax